Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pamirsa Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan jika pihaknya mengenakan bea masuk impor dari 100% hingga 200%. Hal itu agar industri dalam negeri terutama UMKM terus berkembang. Agar industri dalam negeri terus berkembang, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melakukan tiga hal. Yang pertama mengembangkan pasar yang luas hingga ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Kemendak pun membuat perjanjian dagang agar tarif hambatan yang saat ini berat dapat dilalui, salah satunya dengan adanya Toe. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun menggeraskan pihaknya berupaya mengendalikan impor dengan mengenakan bea masuk sebesar 100% hingga 200% untuk beberapa item seperti produk kecantikan, alas kaki, pakaian jadi, tekstil, TPT hingga keramik. Hal tersebut dikatakannya pada gelaran KKJP-KJB 2024 di Kota Bandung beberapa waktu lalu. Yang ketiga, kita lakukan tadi, mengendalikan impor agar tidak mematikan produk-produk industri dalam negeri. Itu kira-kira. Pak, ini ada festival juga, Pak? Ya, dia masuk satu-dua hari ini kita akan kenakan ada yang 10%, ada yang 150%, ada yang 20%. Total ada berapa? Banyak, ya HS-nya banyak sekali, HS nomornya banyak. Ada beauty, ada alas kaki, ada pakaian jadi, tekstil, TPT, kemudian keramik. Sudah. Kemungkinan ada yang jatuh di atas 1%. Karena kita kalau dibanjir begini tentu kita kan bisa kolek, apa namanya, industri OLG kita ya. Zulkifli Hasan pun mengungkapkan pihaknya sudah membuat surat untuk menyempurnakan aturan tentang bea masuk tersebut dengan target selesai pekan ini. Budi Hartati, Bandung TV